Polisi masih menyelidiki identitas jasad pria yang tangannya terborgol saat ditemukan di kolong jembatan Sungai Ciulan Tasikmalaya, termasuk penyebab kematiannya. Warga Karang Nunggal dikejutkan dengan penemuan jasad pria tersangkut di kolong jembatan Sungai Ciulan Tasikmalaya minggu kemarin. Saat ditemukan, tangan jasad itu dalam kondisi terborgol dan tanpa busana. Tak ada identitas yang ditemukan. Polisi masih menyelidiki penyebab kematiannya. Kini, jasad pria dengan tangan terborgol itu masih berada di rumah sakit SMC Singaparna. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jobara.